Dan Romo kami, pimpinan kami, Romo Karolus merupakan guru kami. Boleh saya mengatakan, beliau ini adalah guru kasih. Setiap saat kami diingatkan bagaimana mengasihi dengan sepenuh hati, tanpa syarat, tanpa syarat, kemudian juga seadanya. Jadi kami dengan hadirnya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, merupakan implementasi kami belajar, bagaimana mengasihi yang seadanya. Ini merupakan bentuk nyata bagaimana kami belajar mengasihi. Dan di sekolah ini, kami antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak regular, itu berkembang bersama. Jadi dengan adanya anak-anak berkebutuhan khusus, kami tidak mengalami hambatan, tetapi kami berjalan bersama, berkembang bersama, dan ini mendapat dukungan dari orang tua juga. Kami bersyukur mempunyai wali murid yang sungguh-sungguh bisa mengerti, memahami, keadaan sekolah inklusif. Oke, siap. Kalau saat ini ada berapa? Ya, terima kasih. Kami memiliki siswa 329, yang berkebutuhan khusus ada awalnya 53. Kemudian seiring berjalannya waktu, tiga anak kami ini mengalami perkembangan dan masuk menjadi anak-anak regular. Dan sampai saat ini kami memiliki 50 anak berkebutuhan khusus dengan berbagai macam keunikannya. Itu di SD saja? SD saja, oke. Bukan mereka itu di kelas yang sama atau ada kelas khusus? Ya, anak-anak kami karena disini juga penting sekali untuk sosialisasi, itu kami ada waktu bersama. Tapi ada waktu pula, anak-anak ini kami khususkan di kelas khusus bersama beliau bapak-bapak teman kami. Yang kebetulan ini adalah SPD dari sekolah luar biasa. Targetnya apa teman-teman ini? Kan beda-beda ya? Jadi dikelompokan misalnya apakah bisa membaca, menulis atau seperti apa? Ya, kami lihat potensi masing-masing aman. Jadi kalau yang masih bisa diajari baca tulis, kami ajari. Kalau yang motorik-motorik gangguannya di situ, kami beri pelatihan seperti itu walaupun sangat sederhana karena keterbatasan tenangkan kami. Oke, oke. Bu, kalau mungkin berhari ke Bu Nabi ya, Bu. Iya. Kalau pertama kali kenapa memenuhi masiswa, nah mungkin berkursus itu alasannya, kenapa berkursus itu? Seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita itu belum menuhi masiswa, apapun keadaannya. Bahkan dulu tahun pertama, begini itu tahun 1987, itu sudah ada yang berkursus. Bahkan itu kan belum, misalnya belum ada pendidungan sekolah inklusi. Di sekolah inklusi itu baru sekitar, kalau tadi saya sampaikan, kalau SMP itu SMP-nya 2011, kalau SMP-nya awal. 2007. 2007, berarti kami mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus melanjutkan anak-anak yang berhasil. Jadi akhirnya 2011 kita jabat SK dari Bupati Jelacang untuk mengambilkan pendampingan anak-anak yang berkursus. Kalau itu sudah ada, apa kalau jatuh susun lo itu? Belum ada. Situasnya bagaimana Bu? Saat itu karena di kelas itu paling yang baru-baru kursus itu hanya sekitar 1-2, ya kita masuk ke kelas, mengikuti seperti biasa. Dan pada awal-awalnya itu kondusinya itu tidak parah. Justru akhir-akhir ini anak berkursus itu kondisinya semakin di sini itu semakin berat. Jadi memang harus ada penyaminya kursus untuk saat ini. Kalau duluan di kelas tidak masalah, kalau sekarang di kelas terus, ini tidak mampu. Kalau fisik anak harus memiliki pelajaran dari pagi sampai siang, maka untuk anak-anak yang berkursus ini diberi waktu yang berbeda. Mungkin masuk kelas itu nanti 3 atau 4 jam. Yang lain nanti di kelas kursus seperti SDSM juga punya kelas kursus. Dan kalau sudah tidak apa-apa ya pulang. Sekarang jam 9 dia capek, mau pulang. Kita hantar pulang, kita hubungi orang banyak supaya dicampur. Jadi tidak ada ikatan khusus. Jadi sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan kemampuan anak. Dan targetnya tadi sesuai dengan kemampuan dia, mau didik apa enggak. Karena kondisinya beda-beda. Ada yang dalam sindur dan sindur. Mau diapakan seperti apa untuk menghafal konsep apa itu tetap enggak bisa. Jadi dia menurutnya hanya menghafal. Ibu, sebenarnya motivasi apa sih? Mensebarakan siswa bergantung dengan siswa lainnya sementara. Ada banyak sekolah-sekolah yang khusus mengandung mereka. Itu motivasi apa? Ya, ikusi itu sebetulnya dibuat supaya anak yang bergantungan khusus itu dapat pengaruh positif. Dari anak-anak yang normal. Seandainya anak itu masuk ke SLB. Pemandangan di SLB kan seperti itu. Jadi mau tidak mau dia akan mengikuti. Jadi supaya dia belajar dari anak-anak yang normal. Jadi dia akan dapat pengaruh positif. Ternyata perkembangan kematangan anak-anak itu berbeda-beda. Waktu kelas 1, kelas 2 itu kok enggak gudung sama sekali. Ternyata di kelas 4, kelas 5 dia mengalami kematangan. Jadi dari sekolah inkusi justru anak ini bisa mengalami. Kalau tinggal di sini semua di kelas 1, kelas 6 atau seperti apa? Kalau jenjangnya, tahapannya gimana sih? Kalau jenjangnya, kalau sekolah inkusi itu kan tidak naik. Jadi mengalami. Jadi ya apapun kondusinya ya harus naik kelas. Tadi saya cerita bahwa sudah masuk SLB masih belum bisa membaca. Ini keguguran kematangannya biasanya PO. Dia bisa melakukan proses belajar membaca di Indonesia seperti ini. Dalam catatan bahwa anak-anak kematangannya berkembang. Istilahnya kematangannya nanti di titik ke berapa, di usia berapa. Jadi kadang-kadang sudah diusia, ah ini ABK. Seperti itu sudah. Anak kematangannya berkembang. Suatu saat akan ada harian positif. Terus kita jangan melihat kekurangannya. Itu biar nyata. Kita pun gak bukannya. Kalau kita melihat kekurangannya sampai kapan pun tidak akan selesai. Jadi kita memberikan solusi bagi mereka. Biar dia. Kalau orang itu tahu positifnya kan percaya diri. Dengan percaya diri itu. Bisa berkembang itu lebih gampang. Kalau sudah muncul merasa percaya diri. Mbak Rigi, ini penutup tanya Mbak Rigi. Temannya. Mbak sebagai teman mendamai apa kelebihan atau suka dukanya lah secara umum. Punya teman ABK gimana? Kalau dengan ABK itu susahnya itu buat kayak komunikasi terus menjelaskannya itu susah. Terus kalau buat presentasi kelompok, menjelaskannya juga susah. Senangnya iuran tadi itu ya. Terus belajar apa, nilai moral apa yang dapat apakah menghargai atau seperti apa dengan teman-teman ABK. Saling bantu seperti apa contohnya? Menghargai sih. Jadi kalau kadang-kadang itu Naca itu kalau aku belum garam tugas. Itu Naca aja jawabannya aku. Jadi dia buka. Terus seperti apa guru-guru mengajari supaya tidak membuli atau mengejak teman-teman yang ABK itu seperti apa Pak? Memang langsung di depannya. Jadi dia bakal lihat mulut kita. Kalau percaya saya dari awal teman-teman katanya tidak. Kita tidak boleh membuli ya mengecek teman gitu ya. Itu nasihatnya seperti apa sih ke teman-teman yang normal gitu ya. Itu seperti apa? Pesannya apa guru-guru ke teman-teman yang ini? Jangan-jangan membuli orang yang memiliki fisik yang kurang. Mereka itu sama kayak kita. Cuma di sini aja. Gitu ya. Gitu ya. Nasihatnya gitu ya. Ada hukuman gak? Seperti ada hukuman kalau oleh ngecek gitu di bagian BK kayak gitu atau gimana Pak? Enggak ya? Enggak ya? Teman-teman di tanaman itu udah kecil ya dari sini ya. Oke. Siap. Cukup? Mbak nama 15. Nama Girti Simak, kelas 12. Umurnya? Umurnya 17. 17 ya. Nama lakabar yang sebagainya? Maki anak dari 11, usia 16. Sabtu Januari-Mari di SMP Mereka Kota saya mendapatkan konsentrasi di luar beli dunia. Setelah selesai jadi bersama saya konsentrasi mengurusi penanggungan khusus. Nama lakabar yang sebagainya? Saya berundingan penelitian ini SPT-SD. Kemudian di sini saya berundingkan kepada sekolah. SD ya. Imakulata itu Maria Imakulata namanya? Sekolahnya? Ya. Ada TK-nya nggak Bu? TK-nya inklusi juga? Ya. Oh TK SD SMP berarti inklusi ya? Oke. Siap. Ada TK Mas atau SMP? Tidak. Lagi TK SD SMP, semua inklusi ya? Tidak. Siap. Oke. Terima kasih. Ya, ini Mas. Ya, ini Mas. Ya. Di Estima dan Mas Mata itu, anak-anak reguler, anak-anak khusus itu tidak dikumpul. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Di sini sungguh. Saya sungguh itu untuk anak-anak yang lain bisa memahami dan pasti menerima bahan-bahan. Oke. Itu juga untuk orang tua yang punya anggota khusus, ini ayo kita buka matanya, ayo sama-sama ini mereka juga butuh apa yang seperti anak-anak lainnya yang dapatkan. Seperti itu. Jadi ya, kita toleransi untuk semuanya. Tidak saling membedakan kita harus, misalnya Mas Naca harus ini tidak mendapatkan hal apa, bentuk ini, tidak mendapatkan ini, harusnya semuanya sama rata. Mungkin caranya yang berbeda. Oke. Ya. Caranya beda ya, itu ya. Semuanya sama, cuma caranya yang berbeda. Waktunya dapat hasilnya yang sama. Oke. Siap. Namanya, Mas? Mas tanya. Nama saya siapa? Nama saya sebagai penghidat. Simang. Sebagai pendamping APK di SD. Simang Yuda. Ipang Yuda. Bagas Ipang Yuda. Ipang Yuda. Ipang Yuda. Oke. Oke. Ini saja. Siap. Sekolah bukan di sekolah luar biasa gitu, bukan di sekolah ikusi itu. Sepertinya waktu yang dirasakan di rumah gitu, mungkin atau di perkembangan putra ikusi diri secara akibit dan mungkin secara mungkin perilaku dan sebagainya. Seperti apa itu? Iya. Dari awal kan waktu dia SD itu, saya bentar-bentar dapat kesana kemarin kan gak ada yang menerima. Terus ada sekolah yang memang khusus menerima ini, cuman tidak diterima waktu itu. Saya sedih juga sih. Terus saya ke sekolah luar biasa, saya lihat di sana, saya survei, saya itu nangis. Terus saya nangis itu lihat anak saya kekurangan, masih banyak lagi yang kekurangan gitu kan, membagi watch-watch sebagainya. Saya itu langsung dong. Langsung dong. Kenapa? Anak saya kayak gini, pasti ada banyak lagi saya lihat yang gede-gede kayak gini, terus ini kayak gini. Saya itu gak tega. Tapi terus saya pulang, masih nangis. Ya Allah ya, aku sama suami. Aku tinggal lah kalau aku masukin di sana gitu. Saya gak tinggal lihat pemandangan seperti itu, kembali gitu kan. Terus ya udah. Apabila ada informasi. Itu sekolah-sekolah meraih mau matang, ada yang menerima sekolah adilian atau khusus gitu. Terus saya kesini, alhamdulillah diterima. Karena saya itu menyesuaikan sama yang normal. Saya tegar kembali, saya semangat lagi karena mereka kan normal kan. Karena saya, pelajaran di sini saya itu daripada saya sedih terus. Di sini saya datang kembali. Dan saya terima kasih sekali kepada Bapak, Ibu, Guru, dan semua yang sudah mendapatkan NACA. Bapak, Ibu, Guru yang sudah support. Sama tim semua yang dihubung NACA. Saya sangat terima kasih. Sama Rono juga ya. Saya sangat terima kasih sekali sampai NACA berkembang sampai sekarang ini. Saya sangat terima kasih. Alhamdulillah NACA sudah banyak kelebihan seperti bicara. Seperti kan melihat dari anak-anak normal gitu ya. Jadi dia bisa menggantikan ini. Walaupun dia tidak dengar, tidak bisa bicara. Tapi dia bisa melihat dari mic sedikit-sedikit, dia bisa bicara di rumah. Tidak bisa. Alhamdulillah dia tidak menggunakan tangan. Sedikit secara tidak melibur. Saya bicara. Kalau akademik mungkin belajarnya enak? Dia bisa mengikuti. Cuma harus di dorong-dorong terus gitu. Dia bisa mengikuti. Malah waktu itu karena ranking 10. 10 besar ya. Mungkin dia kesalahan mainan sampai terus. Akhirnya turun. Kalau mungkin pelajaran baru yang paling nilainya tinggi gitu. Dia mengatakan pelajaran apa yang suka, yang bisa. Dia lepas matematika. Matematika dia suka. Jika di Inggris, dia suka dapat bocoran dari orang. Kamu malah. Kamu malah yang bocoran. Iya. Temanis. Terus apa di rumah? Belajar sendiri apa di ibu juga itu? Belajar sendiri. Semasa rayangan diri, teman-teman. Iya, iya. Belajar sendiri. Hai ada kalau secara pilih juga pede di di tengah penuh-penuhnya nggak merasa gini berbeda kalau komunikasi ini suruh begini ini ya ibunya yang maju tanya ke teman-temannya nanti nasa depan apa lain karena dia kan kurang maksud memang salah satu ciri karakteristik atau ciri anak tunah umum memang untuk apa namanya mereka maaf bukan malu apa yang namanya kurang pede itu jadinya karena mereka tidak bisa mengunggara dalam hati mereka mereka ngomongin aku apa enggak sih jadinya mereka ada insecure disitu Hai tapi boleh ceritai soalnya saya itu saya akan mendapatkan dokumentasi video dari siaran satu program TV itu swasta Hai dalam video itu nasa itu terlihat menunduk dulu apa minder atau penda pesan nasa saya ya menangkap nasa itu menunduk terus selama program itu sementara temennya diwawancara Hai ketika kemarin dulu saya ketemu saya merasa surprise ketika dia itu percaya diri betul melihat saya ya mungkin memang ingin menangkap apa yang saya katakan tapi tatapan mata lurus itu bagi saya itu menandakan bahwa dia percaya diri dan bagi saya ini perkembangan yang luar biasa dari video ketika kelas 4 atau kelas 3 itu kelas 4 atau kelas 3 itu kelas 4 atau kelas 5 itu kelas 4 atau kelas 5 itu saya saja perkembangan para percaya diri mereka ya luar biasa dan segal juga salah satu pengaruh dari kekemana mamanya itu mendorong dia untuk apa ikut Bela Diri gitu ya itu terbangun kepercayaan jadi luar biasa gitu ya Sekarang? Sekarang? Oke. Kalau itu dari mana? Minggaran celacap. Kalau itu dari celacap. Celacap benar? Selatan.